Terima kasih telah menonton Perlakuan gak enak secara langsung sih Cuma yang kayak di social media yang Misalnya chat-chat terus Cuma kan kalo kayak gitu menurut aku masih Dirana kayak oke ganggu Tapi itu kan bisa aku ignore Tapi kalo fans JKT48 itu kayaknya Banyakan cowok ya? Iya kak, kan kitanya kaum hawa Itu mayoritas cowok-cowok sumuran Apa sih pengen tau deh Berbagai kalangan sih ya Bapak-bapak gitu ada juga? Mungkin kita bilang kakek-kakek juga ada Intro Halo! Halo Echa! Halo temen setia yang lagi nonton di rumah Di mobil, di tempat kerja Di tempat tidur, ya kan? Kan kadang sambil rebahan paling enak tuh nonton Bener Apa kabar temen setia? Ketemu lagi di TS Talk Kali ini kita kedatangan cewek-cewek kece ya Kak Mer Bener, ini kayak Mau ngomongin tentang kekasih-kekasih kayaknya Wow! Dalem nih Perbincangan ya Salah satunya udah pernah kesini Dan biasanya aku kalo ketemu dia dia pake baju laraga Jadi ini lumayan refreshing hari ini Pelari ya? Apakah dia lari dari masalah gak dong? Nyari-nyari masalah aja kayaknya Oke! Selamat datang kembali Feby Hai! Rasanti dan juga For the first time Desi, Jeno Feva Jeno Feva Halo Kak! Nama kamu tuh keren banget loh Terima kasih Kak Tadi kita udah membahas ya Ternyata asal muasal dari nama itu adalah? Dari gereja Karena sakramen penguatan Oke! Nah kalian berdua Ini kan terlibat dalam satu project Tapi pengen tau deh sebenernya Kalian tuh kenalnya dari sebelum project ini Atau justru kenalnya gara-gara project ini? Sebenernya sebelumnya udah pernah ketemu gak sih Kak? Kayak misalnya di talkshow-talkshow gitu Tapi kalo misalnya satu projectnya sih baru ini Oke! Jadi kayak emang baru beneran kenalan Iya Kayak ngobrol tuh ya di project ini Oke! Nah sebelum ngomongin project ini Disitu kan XJKT48 ya? Bener Wuh! 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 X-nya Wuh! Semangatnya harus ada Wuh! Bener Tapi aku tuh selalu penasaran ya Karena kalo gak salah Kamu tuh bener-bener dari Cilacap Lulus SMA langsung ke Jakarta join JKT48 Bener Betul ya? Bener jadi Waktu itu kun eh kun kan jadi kun Maaf ya suka Kadang tuh Kun itu apa? Mengomong kan jadi kun Kadang petak sama ini gak sinkrom Iya 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 Bener eh tapi bener loh Kak Iya Jadi kayak lemut Waduh Terus jadi mendok ya? Tiba-tiba mendok nih sekarang Emang mendok Kak Emang apa? Emang kan dari Cilacap Terus emang gedenya juga di Cilacap Lahirnya sebenernya di Yogyakarta Papa orang Yogyakarta Mama orang Cilacap Emang Jawa banget Iya Jawa banget ya Kak Muka Korea tapi ngomong Kroya Kak Anjilat Kamu ngomong sesuai aja Sesuai natural kamu aja Ini natural Kak Ini udah natural Ini natural Iya Ada orang dari mana ke Jakarta di Jakarta-jakartain Gapapa kamu natural Tadi actingnya pas opening Halo Iya itu masih nahan Masih nahan Gitu udah kepancing langsung keludah Boleh silahkan boleh cerita lagi Iya Jadi 2014 kan emang daftar CKT 48 Generasi 3 Angkatan 3 lah ya bahasa gampangnya Terus Apa namanya Kebetulan Suruh bolak-balik tuh Cilacap Jakarta Cilacap Jakarta Untuk masa pelatihan gitu Oh Ya lumayan menguras energi biaya dan waktu juga sih Karena waktu itu lagi try out kan Karena aku kelas 3 SMA Gitu Jadi kayak Senin sampai Rabu ikut try out Kamis sampai Minggu harus latihan di Jakarta Gitu Oh jadi gak langsung pindah tuh ya? Enggak Lah itu kan belum keterima Kak Oh iya pindah juga Ngapain pindah? Ntar udah bayar kos dan lain-lain Bentar lo deh Pengen tau deh Kan aku bener-bener gak tau proses masuk CKT 48 Ya Dan ini pasti yang dengerin Apalagi kalau misalnya dari luar Jakarta Penasar Aku juga mau gitu daftar Apa sih Mungkin singkatnya aja ya Prosesnya gimana Daftar terus Audisi Audisi Ada tes Ngirim video gitu Kalau misalnya aku kan kebetulan waktu itu lewat online Jadi daftarnya emang lewat online Habis itu dipanggil dapet email Ditelepon juga Bisa gak untuk mengikuti interview Waktu itu pertama tuh jadi ke Jakarta buat interview dulu Habis itu pulang lagi ke Cilacap nunggu kabar Habis itu diumumin lulus gitu Di salah satu stasiun televisi Jadi Jadi Dan itu diumuminnya juga Berapa orang ya Iya di TV terus Seratus orang lebih Oke Yang untuk masuk ke ini ya Tahap ini Babak berikutnya gitu Babak berikutnya Habis itu Kepilih tuh Ujung-ujungnya di 32 member Oh Yang daftar? Yang daftar ribuan Ribuan Terus 32 menjadi angkatan ketiga Iya Tapi setiap generasi ketiga Setiap generasi juga beda-beda sih Ada yang keterimanya cuma 12 member Ada yang keterimanya 30 Ada yang 24 Jadi gak menentu sih harus patokan berapa Nah kalau misalnya untuk kriteriannya sendiri sih Kayak mungkin dari segi umur Harus kayak untuk awal 13 sampai 18 tahun Wah kita bisa banget Bisa mendaftarin anaknya Maksudnya Maksudnya Iya Bener-bener Terus harus wanita yang pasti ya Oh iya Terus dan harus Ini sih berdomisili di Jakarta Lebih baiknya kalau sudah keterima I see Makanya aku pindah ke Jakarta setelah Diterima jadi anggota Oke Tapi penasaran deh Itu kan kamu masih SMA ya Udah daftar Sebelumnya emang cita-cita kamu apa? Wah Ada gak cita-cita? Susah nih lo ditanyain hidup gini nih Kak Aduh Cita-cita Cita-cita bingung ya Dulu sih sebenernya Aku tuh udah daftar generasi 2 Angkatan 2 tapi gak keterima Mungkin masih ini kali ya belum hoki ya Terus Aku tuh sebelumnya udah daftar Di salah satu universitas di Jogja Untuk jurusan farmasi Tapi karena keterima Akhirnya gak jadi Ya udah jadi ini Jadi bikin formasi aja lah ya JK48 ya Kan deket ya formasi dan farmasi ya Iya kan deket Bener Masuk Masuk Ya beda dikit Iya masuk masuk Oke 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 Tapi memang dari dulu pengen jadi performer Apa? Dulu tuh sebelumnya waktu aku di Cilacep Suka bikin dance cover gitu Jadi kayak yang nari-nari JKT juga Oke Di pensi-pensi sekolah gitu-gitu Emang ngefans karena Makanya generasi 2 udah daftar Gitu kan udah ngefans udah tau Sedikit seluk-peluknya JK48 Oke oke dan sekarang main Awalnya suka K-pop sih Oh gitu Semua berawal dari K-pop Betul Kan zaman-zamannya K-pop tuh yang pas 2000 berapa ya 2000 berapa ya 2000 berapa ya 2000 berapa ya baru klasiga ya Iya makanya 2000 berapa Gitu tuh kalo ngomongin tahun Kita mau indir Makanya kita pendiem Waaah Kalo udah ngomongin tahun Kita pendiem gitu Iya Berarti kamu sekarang umur berapa? Sekarang aku usianya mau 28 Oh oke 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 Feby ini juga kan Iya Penyanyi juga girl band Girl band juga Kamu bling ya dulu ya Iya blingan Maksudnya pada saat itu emang lagi hits banget Girl band dan boy band Nah iya 2008-an kali ya 2010 2011 tau 2011 ya Kirain yang gen 1 Gak 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 Aku 2000 Bling tuh ya 2011 2011 ya 2011 Nah itu awalnya gimana Feb? Enggak kalo Aku awalnya Sebenernya ada dibentuk sama Ada manajemen gitu Sekarang Mamanya Umay kalo tau Umay Oh oke Jadi mamanya Umay yang manajer kita Dia jadi bentuk Mau bentuk girl band Sebenernya diadain juga audisi Tapi sebenernya audisi yang Kecil-kecilan gitu lah Kayak yang kenal-kenal aja Kayak mungkin 10 orangan gitu Terus akhirnya terbentuk Bling gitu Oke Kangen gak sih kamu perform kan seru loh pasti sama cewek Cewek Seru sih Manggung bareng Seru sih performnya Cuma Karena Kan aku juga tetep perform Maksudnya Kemarin sempet nyanyi juga Tetep acting juga Jadi Bukan kangen performnya Tapi kangen ngumpul bareng sama Yang lain gitu Kan Maksudnya di saat perform Kayak kita kadang ke luar kota Terus Ya banyak Bonding timenya Girls talk Terus Abis itu ya Jalan-jalannya itu sih yang sebenernya di Momen-momen itu Seru-serunya lebih banyak ya Iya betul Ke karya wisata terus gitu ya Karya wisata Kamu Sekarang kan lebih banyak fokus di dunia acting Iya Lebih seru mana? Acting apa musik? Both sih Karena emang sebenernya aku mulainya banget dari kecil Acting dulu gitu Baru ikut Blink Terus abis itu Blink pun kan kemarin Sinetron juga Bareng-bareng Jadi Sebenernya Sama sih dua-duanya Kalau kamu punya Bisa masuk girl band lagi nih ya Misalnya Bisa punya mimpi Masuk girl band Kamu pengennya girl bandnya kayak Seru loh Namanya mimpi ya Namanya mimpi Namanya mimpi Bebas Bebas Boleh 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 kak Kira-kira Kira-kira bisa gak ya Aku diterima jadi sahabatnya Jenny Bisa Mungkin gak Blackpink kamu green Blackpink green Ini kan Blackpink ini pas nih formasi empat orang Wah Kalau kita kayaknya lebih cocok black box Black market Black market Blackpink oke sih Tapi apa Menurut kamu appealnya Blackpink itu apa? Aku ngerti lah ya Kenapa ini Cuma menurut kamu apa? Apa yang kamu? Apa ya? Semua paket komplit Dan terus kayak empat-empatnya tuh punya karakter Iya Dan empat-empatnya tuh apa ya Main character attitude gitu loh Semua gak ada yang kayak gue yang leader atau gue yang cuma anggota doang Enggak Semuanya tuh kayak Sama gitu Stand out gitu Terus Semua tuh punya porsi masing-masing Kayak ada yang Oh gue Maksudnya karakternya tuh beda-beda Kayak Jenny yang kayak Lebih yang cool girl Yang kayak Hmm gitu Terus kalau Lisa tuh yang lebih kayak Hai semua Terus yang Jisoo Yang lebih kayak cewek cantik Hai Jisoo gitu Semua tuh beda-beda Jadi Kayak menurut aku gak ada yang timpang Iya Tapi kalau dari pengalaman kamu Dulu di Blink gitu ya Kan ada cewek-cewek Banyak Satu grup gitu Ribet gak sih Dinamikanya tuh Cewek-cewek ngumpul barang Kan Ya cewek ada PMSnya lah Ada bapernya gitu Iya Ada ribet gak ribetnya sih Tapi untungnya kayak Kita Berempat Maksudnya Personalitynya tuh agak Ya agak mirip-mirip lah Maksudnya Intinya orangnya ya sama-sama Yaudah nyantai Suka Yaudah ketau-ketau aja Terus Gak ada yang baper-baper Jadinya Nyambung Nyambung aja Kalau misalnya ngobrol Untung aja cuma berempat Aku gak kebayang sih Kalau tinggal itu Itu mungkin Ya bisa ditanyain ke Desi agak Iya Karena 30 tuh Susah 4 aja kadang kita juga kayak Masih ada yang kayak Ih kok lu gitu sih Iya Kalau tinggal murah Aku gak ngobrol Ya tapi itu kan manusiawi Namanya menyelamat kan Dua orang aja Dua orang Suju Iya Kamu 30 orang gimana? Dramanya apa ya JKT48? Pasti ada yang spill dong? Banyak sih Spill dong Karena sebenernya sih karena Apa ya Bukan yang gimana-gimana Cuman lebih ke persaingan Untuk kita Ini kali ya tampil Karena kan di dalam JKT48 tuh Beda sama girl band Kalau JKT48 kan Idol group yang dibentuk Kitanya tuh sebenernya Belum bisa apa-apa Tapi kita udah punya Kesempatan untuk perform gitu kan Nah makanya kayak ada Beberapa ajang kayak Pemilihan untuk bisa masuk single utama Habis itu dan yang lain-lain Kadang tuh bisa dipilih Berdasarkan manajemen Ada yang pilihan voting fans juga Nah disitu kita bersaing gitu Kadang mungkin iri-irian kali ya Karena kan mungkin namanya cewek ya Masih muda masih remaja Terus kayak mungkin ada yang dipilih Ada yang enggak Jadi kayak Ih kok enggak sih gitu Oke Kalau nggak salah tuh Kayaknya pernah deh Kita juga ngobrol sama salah satu personel JKT48 Semua tuh fighting untuk jadi lead singernya Bener kan? Kan nggak semua dapet solo sorry Dapet solo ya Iya kan Kalau misalnya untuk project-project kayak gitu Juga ada Cuman sebenernya kalau yang lebih Lebih menantang Yang lebih kerasa persaingannya tuh Untuk pemilihan member single utama 16 orang Sebenernya kita tuh kalau 30 tadi Yang aku bilang itu kan Sebenernya angkatan yang aku keterima Iya Jadi member Kalau waktu pas aku sempet jadi member Paling banyak tuh Sempet nyentuh angka 72 Wow Jadi tuh kayak emang persaingannya Ketat banget dan yang dipilih untuk lagu utama Yang waktu single original tuh contohnya Rhapsody yang dibikinin oleh Ilma Nino Itu tuh bener-bener kayak ketat banget gitu Dan itu cuma 16 yang masuk ke lagu utama Iya Sampai sekarang masih 16 orang yang lagu utama Atau udah lebih? Selalu 16 sih Tapi beda-beda tergantung mungkin lagunya Ada yang mungkin formasi berdelapan juga ada Iya Tapi kalau untuk single sih biasanya 16 orang Jadi formasi bisa berubah terus ya? Dan lagunya kebetulan waktu itu yang original singlenya tuh Yang satu itu doang Biasanya selalu yang Transletan dari Jepang kan Oke oke Itu namanya gimana ya? Iya Aduh gak kelar-kelar gitu Kenal deket gak sama semuanya? Waktu itu sih kenal deket sih Kalau seangkatan lebih kenal lagi Karena kan dari awal bareng-bareng kan Iya Hebat sih Seru ya Tapi yang lebih gila lagi tuh fansnya Die hard fans banget sih Iya bener-bener Ini menghadapi die hard fans Kalian pernah gak dapet perlakuan yang gak menyenangkan? Katanya pernah deh sih ya Kalo aku sih jujur pernah Apa? Boleh-boleh di-share gak? Kayak misalnya Ada oknum yang mengatasnamakan fans ya Kita sebut aja oknum kayak Itungannya apa ya? Mengganggu privasi ya Kayak mungkin kadang ke rumah Nyamperin ke rumah Oh iya Kayak gitu Ada yang Waktu itu pas aku sakit Yang aku paling inget banget Aku lagi dirawat di rumah sakit Lagi tipes Lagi lemes kan Dia pucet Didatengin fans Gitu Maksudnya Tapi fans Maksudnya fans ini yang Yang kebetulan Aku yakin kalo fans JKT48 aslinya sih gak seperti itu Gitu Tapi dia Dia Salah lah Salah cara untuk mendukungnya Lebih agresif gitu Jadi dia nyamperin kamu ke rumah sakit Iya Lagi tipes-tipes pucet Minta foto bareng gitu Waktu itu sih kayak Aku tanya kan Kenapa dia dateng gitu Terus habis itu Dia sih bilang Karena pengen ketemu Kenapa gak lewat event JKT48 aja Karena emang di JKT48 kan Kita boleh ketemu Hanya lewat event kan Ya Foto juga lewat event Salaman juga ada eventnya Ya Jadi kayak emang semuanya berdasarkan manajemen gitu Acara-acaranya Terus katanya dia sih alasannya udah gak mau ikut acara-acara JKT48 lagi gitu Terus pengen ketemunya ya kayak gini caranya Bisa tau dari mana aku tanya gitu Katanya dia Waktu itu kebetulan ya Kebetulan Aku dirawatnya Di ini salah satu rumah sakit deket FX Teaternya Kebetulan aku waktu itu Nah dia ternyata nyamperin Beberapa rumah sakit sekitar FX Gitu Jadi nyarin sama aku Tapi effort luar biasa loh Cari satu-satu tuh Iya Keren juga Salut loh di satu sini Salut ya Salut ya Aku juga gak tau sih kenapa akhirnya dia bisa masuk ya Maksudnya detailnya gimana aku gak ngerti pasti Ngakunya saudara gitu Mungkin ya aku gak paham juga Atau pura-pura tipes juga Dirawat dong gak kabur Dia juga pucet nih gitu Kedokter umum Iya gitu Kalau Feby gimana? Feby juga udah lama loh berkarya ya Iya tapi Kalau aku kayaknya gak pernah ada yang sampai Kayak gimana-gimana banget sih Karena Ya aku ngerasanya Kadang aku jadiin temen Maksudnya kadang yaudah aku baikin Biar dianya juga Malah jadi Kalau misalnya kita deket Malah jadi sungkan untuk Ganggu privacy Karena Kayak Ih kasian ya Feby Kasian dia capek gitu Misalnya Dia dateng ke lokasi syuting Terus ngeliat aku kayaknya scene-nya banyak Biasanya Udah dia gak mau ganggu gitu Yaudah dia cuma Sekedar dateng Terus lihat dari jauh foto-foto Terus yaudah pulang lagi gitu Tapi ya Dibaik-baikin dan dijadiin temen Karena kan gimana pun Ya fans-fans aku yang bakalan dukung karya aku Dia akan Ya support semua Project-project aku Jadi ya emang Harus dirangkul sih Bener-bener Itu kalo memang tau diri juga fans-nya ya Betul Kan ada juga yang mungkin gak tau diri juga ya Tapi untungnya so far Semuanya baik-baik aja So far so good sih Baik-baiknya kamu juga gak pernah dapet Komen-komen The like gitu Ya paling maksudnya Bukan yang kayak perlakuan gak enak secara langsung sih Cuma yang kayak di social media Yang misalnya Chat-chat-chat terus Cuma kan kalo kayak gitu Menurut aku Masih Dirana kayak Oke ganggu Tapi Itu kan bisa aku ignore gitu loh Bukan sesuatu yang kayak Kalo ketemu langsung kayak Gak mungkin kayak Pergi kamu kan Gak mungkin Tapi kalo misalnya Kalo di social media Menurut aku kayak Ya udah Just gak dibaca aja Ya gitu Menikapinya kita harus bijak gitu ya Intinya sih sebenernya kalo fans asal dia sopan Kita juga pasti sopan balik Bener-bener Yang penting sopan aja kan Betul Tapi kalo fans JKT48 itu kayaknya Banyakan cowok ya Iya kak Kan kitanya kaum hawa Terus Tapi fansnya cewek juga banyak Benternya cute-cute gitu lah Tapi kan belum tentu Blackpink fansnya banyak cewek juga Iya Ya kan Tapi JKT juga banyak Makanya aku bilang dulu Pas sebelum masuk JKT Aku juga salah satu fansnya JKT gitu kan Jadi banyak juga Cuma emang mayoritas cowok Itu mayoritas cowok-cowok sumuran apa sih pengen tau deh Berbagai kalangan sih ya Ada yang Bapak-bapak gitu ada juga Ada juga Yang mungkin kita bilang Kakek-kakek juga ada Oh iya kak Kalo misalnya kamu hari Jumat gitu ke FX Aku udah kayak Di atas Rame banget Yang ngantri tuh cowok-cowok Oh iya Beneran gak Maksudnya cewek mungkin Bisa dihitung sampe jadi Tapi beneran ngantri Buat nontonin mereka kan Mereka setiap Jumat Tapi kalo yang misalnya udah Kayak Kita bilangnya berusia gitu Kebanyakan sih orang Jepang Karena mungkin kan mereka juga kerja juga Terus habis itu bingung kali hiburannya apa Kalo di Jepang kan emang idol tuh Suatu hiburan yang bener-bener Banyak kan disana kan Ada AKB48 dan idol-idol Jepang yang lainnya juga Nah mungkin mereka disini ngeliat JKT48 sebagai subunitnya Maksudnya dari AKB48 yang di Jepang Jadinya dia pengen juga kali nonton Baik-baik juga kok Kayak relatable dari culture-nya dia kali ya Iya Ini kan setiap tahun tuh biasanya ada yang lulus ya Namanya graduation Iya bener Tapi kan gak semua orang Gak semua lulusan itu akhirnya menekuni dunia entertainment kan Bener Ada juga yang mungkin akhirnya jadi ibu rumah tangga Atau menekuni karir-karir yang lain Dari yang kamu kenal Rata-rata semuanya masuk entertainment lagi gak acting lagi Atau kamu lebih banyak tau Enggak kok kebanyakan malah gak terusin gitu Enggak sih kayak Emang bener gak semuanya ke entertainment Kebetulan aja aku lanjut Tapi temen aku ada yang jadi dokter gigi Ada yang kerja di Apa namanya BUMN juga ada Jadi macem-macem Ada yang mungkin lanjut sekolah lagi Mulai kuliah gitu Jadi kayak kayak gak menentu ke dunia hiburan lagi sih Kamu waktu itu pas graduate tuh memang kamu yang mutusin Atau memang sudah waktunya graduation Gimana sih mereka sih semuanya Sebaik kalau kita lulus tuh berdasarkan keputusan kita yang diobrolin Lagi ke manajemen Oh oke Iya gak boleh kayak sepihak gitu Jadi misalnya kita ngerasa udah cukup Udah pengen mungkin mengembangkan sayap lagi di luar sana gitu kan Asyik 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 ayu ting ting Terus itu Ah yaudah jadinya kita kayak ngobrol ke manajemen boleh gak kak kalau misalnya Mengajukan untuk lulus gitu Tapi bisa lama loh ada yang bisa 10 tahun gitu kan Iya ada Aku waktu itu 7 tahun Temen aku ada yang 10 tahun juga ada Terus satu yang main juga di project kita Ada juga yang member-ex member project kita Iya Oh iya ada Namanya Siska Itu segenerasi sama aku 10 tahun nih dia? Dia kayaknya segituan deh Wow Aku duluan 10 tahun Kayak 10 season gitu kan Iya Lama-lama loh Terus kamu begitu graduation Mengepakkan sayap Langsung jadi ngapak nih ya sekarang ya Aslinya Jadi ngelawak Itu bisa-bisa jadi belok ke komedian tuh gimana deh? Sebenarnya kalau dibilang belok patah enggak kak Beloknya alis Benar Baru tahu ada belok patah kok apa Belok patah Di depan ada Di depan ada tilangan kan kita belok patah Ada tilangan Jadi kayak Lucu hiburan ngomong-ngomong sama dia Apa namanya Di JKT40 tuh belajarnya tuh banyak banget Nyanyi, nari, mungkin acting juga Abis itu MC Jadi kayak kita ada teater pertunjukan rutin Disitu kita kayak berinteraksi sama penonton Yang membedakan pertunjukan setiap hari Kan itu setiap hari tuh Lagunya sama Maksudnya bajunya sama Tapi yang membedakan sesi MC-nya Kita interaksi sama fansnya gitu Nah mungkin Waktu itu aku kayak Ngerasanya Kok kayak seru ya Bisa menghibur Ternyata orang juga terhibur dengan logatku Dari daerah gitu kan Dari ngapak Jadinya kayak yaudah Dapet kesempatan Habis itu dari manajemen juga Buat ke TV-TV Atau apa Buat kayak sketsa-sketsa komedi Jadi yaudah Habis itu dilanjutin aja Cuci Tuhan ada kesempatannya sih Ya ya Aku penasaran deh Kan Feby, Desi mungkin udah lumayan lah ya Di dunia ini Cuma kalian masih terhitung cukup muda I think kalian lumayan bisa dibilang Generasi yang baru lah Ya kan Punya mentor gak? Yang senior-senior? Yang mungkin Suka kasih advice juga Ini kalo mau You know Lebih pertahan di dunia ini Karena kan gak gampang ya Ada orang yang mungkin Coba bertahan berapa tahun Dia gak tau mau ngapain lagi What do you guys do biasanya? Kalo aku sih Gak ada kayak Exactly Satu mentor gitu yang Tapi aku lebih banyak Malah ngobrol sama yang Semuran aku sih Kayak Gimana kita bisa survive-nya gitu Dan Maksudnya Menurut aku Ide Maksudnya ide-idenya juga akan Lebih fresh Dan akan Lebih Maksudnya Up to date sama Apa yang terjadi Di Sekarang-sekarang ini Gitu Jadi bukan Kalo misalnya Role model Aku lebih ke arah misalnya Aku satu project sama Orang yang lebih tua Ya maksudnya aku mencontoh dari Kayak sikap dia Perilaku dia Maksudnya Attitude dia saat shooting Etika dia bekerja Kayak Oh harusnya kayak gini Oh cara dia memperlakukan orang Oh kayak gini gitu Tapi Gak pernah ada yang Bener-bener satu mentornya Kalo misalnya ngobrol Aku lebih Lebih enak ngobrol sama yang Temen seumuran Bener-bener Tapi itu bener ya Kamu brought up Masalah attitude ya Menurut aku juga itu Salah satu cara Supaya bisa bertahan Betul Bener-bener Karena gak cuma dari karya Content creation Atau apa Tapi kalo attitude-nya juga Gak bisa kerja sama orang Gak ada yang khair juga Betul Apalagi sekarang kan Oh ini contohnya nih Udah lama banget nih Wow Spil dong Ini kan such a joy to be with This person Enak banget gitu Aku dibilang lama banget Aku berasa dinosaur Mbak lho Lama lho Lama lho 90-an kan Iya Gitu Tapi itu aku setuju banget sih Yang Mery bilang Karena orang yang punya banyak talent tuh banyak Apalagi sekarang Apalagi sekarang Ada social media Channel untuk keluar tuh banyak Kalo dulu tuh etalase kita cuman TV Atau majalah Kalo sekarang siapa pun bisa jadi famous Lewat social media Akhirnya tersaring ya Selain karena talent Adalah attitude Bener-bener Dimana cara kita kayak Ngasih impact ke orang Kayak Maksudnya soalnya kalo talent tuh Bervariasi dan Menurut aku Ada misalnya Sebagus-bagusnya orang gitu Ber-acting Ada yang bilang Gue gak suka actingnya gitu Ada yang bilang Gue suka actingnya gitu loh Sebagus-bagus yang mau menang Pila Citra Tetep aja ada orang yang bilang Enggak ah dia jelek disitu gitu loh Tapi yang membedakan ya Gimana caranya kita Maksudnya Impact yang kita tinggalkan Setelah kita bekerja sama orang lain gitu Karena kan kita kerja gak selalu sendiri ya Teamworknya tuh gede banget Bener gitu Kalo olahraga susah komitmen Oh Kalo dalam kehidupan Waduh Kalo pasangnya gimana Ada pacar gak sih Feb? Aku Ada Iya ya Cuma emang Let my private life Stay private aja Oke Kamu sekarang Sama suami sebel Atau tambah sayang? Malah pengen nempel terus Ternyata Laki-laki tuh kalo misalnya Abis mandi tuh Anduk tuh gak Gak langsung taro Baju kotor Itu ya kayak Sumpah Kayak maksudnya gampang loh Itu deket kan Rumah kita kayak rumah sis kakol gitu Laki-laki tuh ternyata harus dikasih instruksi Dia gak akan Gak bisa kode-kodean ya? Gak seribet kita Gak usah Straightforward aja nih ya Kalo mau apa udah jelas-jelas aja Nah tapi kadang kan wanita ingin dimengerti Kasih Kasih Yaaayy